Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan, di Minggu Advent yang kedua ini, kami datang menghadap hadiratmu dengan harapan biar engkau memberi pimpinan dan tuntunan supaya kami dapat mempersiapkan diri, menantikan kedatanganmu dan merayakannya. Oleh karena itu, kami mohon Bapak, berfirmanlah sehingga kami dapat mengerti firmanmu yang hidup itu. Dan kiranya firman Tuhan inilah yang akan menjadi dasar kami dalam merayakan dan menyambut kedatanganmu. Dan biarlah firman Tuhan inilah yang menjadi dasar kekuatan bagi orang tua yang akan melanjutkan pendidikan anak-anaknya, khususnya bagi mereka yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Marilah kita akan menghayati firman Tuhan di dalam kata dan nada. Sampai jumpa di dalam kata dan nada. Kau telah berkenan pada tanamu Tuhan, kau pulihkan keadaanmu Tuhan, kau telah ampuri kesalahanmu Tuhan, tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanamu Tuhan, kau pulihkan keadaanmu Tuhan, kau telah ampuri kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Kau telah berkenan pada tanamu Tuhan, kau pulihkan keadaannya aku, kau telah ampuni kesalahan umatmu. Tutupi semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmakan Allah, bukankah dia ingin bicara dengan damai. Kau telah berkenan pada tanamu Tuhan, kau pulihkan keadaannya aku, kau telah ampuni kesalahan umatmu. Tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanamu Tuhan, kau pulihkan keadaannya. Tuhan, kau pulihkan keadaannya aku, kau telah ampuni kesalahan umatmu. Tutupi semua dosa mereka. Tuhan, kau pulihkan keadaannya aku, kau pulihkan keadaannya. Tuhan, kau pulihkan keadaannya aku, kau pulihkan keadaannya aku, kau pulihkan keadaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masa penantian apa? Advent berarti dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Jadi kita memasuki masa penantian kedatangan Tuhan. Kedatangan Kristus. Bukankah Kristus itu sudah datang 20 abad tahun yang lalu? 20 abad yang lalu. Lalu kenapa kita masih dikatakan menantikan? Saudara-saudara, memang disinilah makna dari masa-masa Advent. Di satu pihak kita tahu, kita beriman, kita meyakini, kita memperingati, dan kita merayakan sebuah peristiwa kedatangan Tuhan pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi di pihak lain, kita sesungguhnya tidak hanya memperingati, tetapi juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, lalu dengan sikap apa kita bisa mempersiapkan Advent itu dengan baik? Kita ditolong oleh Masmur 85. Dan kiranya dari pengalaman Masmur 85 ini, kita dapat memahami Advent dan dapat melikat menantikan Tuhan itu dengan benar. Masmur 85 adalah Masmur yang diungkapkan dan merupakan doa Israel kepada Tuhan Allah. Dalam doa ini, mereka mengungkapkan kepada Tuhan, kata yang sama tapi seringkali membingungkan. Bahwa kata yang pertama adalah bahwa kami sudah dipulihkan. Tetapi di dalam nyanyian dalam Masmur itu dikatakan, pulihkanlah kami. Bagaimana kita bisa memahami yang sudah dipulihkan, masih minta dipulihkan. Jadi, Masmur 85 ini merupakan sebuah doa oleh orang Israel ketika mereka sudah keluar dari pembuangan di Babel. Mereka sudah berada di tanah perjanjian. Cukup lama mereka di pembuangan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kami. Dengan maksud pulihkan itu, mereka pulang kembali ke tanah perjanjian. Sekarang mereka sudah ada di tanah perjanjian. Lalu mengapa mereka berseru kepada Tuhan, pulihkan kami. Ternyata ketika mereka sudah balik dari tanah pembuangan, menuju tanah perjanjian. Mereka senang karena sudah dipulihkan, dilepaskan, dibebaskan dari pembuangan. Tetapi kenyataannya, tanah perjanjian itu sekarang tinggallah reruntuhan dan puing-puing berserahkan. Sehingga disanalah mereka berseru kepada Tuhan. Memang benar Tuhan sudah memulihkan kami. Tuhan sudah dengan ajaib membawa kami kembali ke tanah perjanjian. Tetapi karya Tuhan belum selesai. Pulihkan kami Tuhan, supaya kami dapat membangun kembali hidup kami sebagai umat pilihan Tuhan. Membangun kembali Yerusalem yang menjadi reruntuhan. Sudara-sudara, dengan belajar dari Masmud 85 ini, kita akan menyikapi Advent. Yesus Kristus memang sudah datang ke dunia. 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sudah melakukan karyanya. Dia memberikan sukacita yang besar, damai sejahtera, pengampunan, penyelamatan, dan karya yang luar biasa. Bapak, ibu, saudara, dan saya memang sudah beriman kepadanya. Memang sudah mengikuti dia. Memang sudah setia untuk menghormati dan menyembah dia. Tetapi, bukan berarti semuanya sudah selesai. Kita masih menghadapi puing-puing reruntuhan, seperti Israel menemukan reruntuhan di Yerusalem. Puing-puing itu bukan bangunan kota. Puing-puing itu bukan puing-puing gedung gereja. Tetapi puing-puing kehidupan kita, yang di satu pihak, damai sejahtera, sukacita yang besar, penyelamatan, pengampunan sudah diberikan. Tetapi kenyataannya, hidup kita kering dan tidak berbeda dengan reruntuhan. Pikiran dan hati kita, tidak bisa memberikan kasih seperti yang dikatakan dalam Natal yang pertama. Sukacita yang besar. Kebesaran kemuliaan Tuhan di Natal pertama. Kegembiraan yang luar biasa. Pengampunan dan penyelamatan. Sang Juru Selamat yang luar biasa. Karena ternyata, seringkali kita tidak alami dalam hidup rumah tangga. Mengapa? Karena memang kita belum selesai. Kita masih harus berseru kepada Tuhan, pulihkan keadaan kami. Lalu yang kedua, bagaimana orang-orang Israel saat itu, ketika berdoa, menyanyikan Masmud 85 itu, Mereka memulai membangun reruntuhan itu. Itulah yang dikatakan, ketika mereka berseru, pulihkanlah kami. Maka ayat 9 mengatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Kalau disederhanakan, aku mau mendengarkan Tuhan berbicara. Sudara-sudara ini menjadi landasan mereka membangun kehidupan Israel di tanah perjanjian, di atas reruntuhan. Dan sungguh disitulah Tuhan melanjutkan karyanya yang luar biasa. Bagi Bapak, Ibu, Sudara yang memasuki Minggu Advent ini dan kita semua, Maka pesan Advent yang kedua yang harus kita lakukan, Saya dan Sudara harus mendengarkan Tuhan berbicara. Apakah selama ini kita tidak mendengarkan Tuhan berbicara? Apakah Bapak, Ibu meragukan iman kita semua? Tentu tidak. Tapi bolehkah saya meminta satu menit saja, Bapak, Ibu bisa memandang rekan yang di sebelah kanan atau kiri Bapak, Ibu sejenak. Satu sama lain pasti berbeda. Tapi ada satu yang sama. Mulutnya berapa? Satu. Telinganya berapa? Dua. Kenapa Tuhan tidak menciptakan telinga satu, mulut dua? Maksudnya adalah, Manusia itu cenderung suka ngomong, Suka pingin orang lain mendengarkan kita, Tetapi kita sukar untuk mendengarkan orang lain. Dan inilah pangkalmu asal-mu'asal, Mengapa kita tidak mengalami damai yang dari Kristus? Mengapa kita tidak mengalami sukacita yang besar di Natal yang pertama? Mengapa kita tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan, Seperti gembala-gembala mengalaminya? Mengapa kita tidak bisa mengalami sukacita, Kegembiraan yang luar biasa seperti orang-orang majus? Karena kita ini suka ngomong, Tidak mau mendengarkan. Mari kita perhatikan apa yang kita doakan selama ini. Isinya doa kita dari pagi sampai malam itu, Seolah-olah kita mau bicara kepada Tuhan, Tuhan, dengerin saya yang ngomong. Dari hari ke hari, Yang dicerikakan, Keluhannya, Kesusahannya, Kesumpakannya, Perlakuan orang, Ketidak enakan, Semuanya diceritakan dan disampaikan. Yang kedua, Seringkali dalam doa-doa kita, Kita ini ingin Tuhan mendengarkan kita bicara, Lalu dibacakanlah seluruh daftar keinginan kita, Yang pada ujungnya, Saya tidak mau nomor dua Tuhan. Kalau Tuhan memberikan berkat pada orang lain, Saya harus lebih. Kalau Tuhan memberikan kedudukan pada orang lain, Saya harus diatasnya. Dan kita tidak mau kalah. Mari dalam minggu Advent yang kedua ini, Saya dan saudara bertanya, Maukah kita memberikan waktu, Dengan sungguh rindu dan keikhlasan, Saya mau mendengarkan suara Tuhan. Saya mau mendengarkan Tuhan, Yang berbicara kepada saya. Kalau dalam minggu Advent ini, Kita tidak mau melakukan sebuah perbuatan yang kelihatan kecil, Tetapi penting ini, Maka dalam perjalanan hidup iman kita, Kita tidak mengalami kesukaan yang besar. Dengan mau mendengarkan Tuhan berbicara, Saya ikut menghayati, Memusatkan diri, Kepada Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu, Yang dimana dia lahir menjadi manusia, Yang mengosongkan diri, Dan yang mau menjadi sama dengan manusia, Dan yang menyapa saya dan Bapak Ibu, Untuk mendengarkan suara kita dalam bahasa kita, Di dalam kondisi keadaan kita, Disitulah kesukaan yang besar, Disitulah damai sejahtera, Disitulah kebesaran kemuliaan Tuhan, Dinyatakan, Dan kita diampuni, Dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus, Dalam Roma fasal 10 ayat 17, Mengatakan, Iman timbul dari pendengaran, Dan pendengaran oleh firman Kristus, Jadi iman itu akan timbul, Akan bertumbuh, Kalau kita mau mendengarkan, Tuhan berbicara, Yesaya 50 ayat 4, Mengatakan, Setiap pagi, Ia mempertajam pendengaranku, Untuk mendengar, Seperti seorang murid, Tuhan Allah telah membuka telingaku, Dan aku tidak berontak, Tidak berpaling ke belakang, Apa yang penting dalam kehidupan, Manusia yang diucapkan oleh Yesaya, Ia ingin Tuhan mempertajam telinganya, Sehingga dia mampu, Mendengarkan Tuhan berbicara, Dan dia membuka telinga, Untuk Tuhan, Supaya dia tidak berontak, Dan tidak berpaling ke belakang, Masmur 85, Melanjutkan, Kalau umat Israel bisa, Mendengarkan Tuhan berbicara, Maka itu mempengaruhi pikirannya, Tutur katanya, Hatinya, Sikapnya, Dan perbuatannya, Sehingga dalam hidup, Yang penuh dengan reruntuhan, Mereka masih bisa mengucap syukur, Sekalipun dalam keterbatasan, Sekalipun dalam keadaan porak-poranda, Mereka mampu melikat, Ada masa depan, Dan tangan kuasa Tuhan yang memimpin, Sekalipun dalam hidup itu, Bahwa ternyata, Banyak hal, Yang tidak seperti yang diinginkan, Tetapi, Mereka bisa melihat, Kesetiaan, Sukacita, Damai sejahtera, Bahkan, Dikatakan di situ, Kasih, Bapak, Ibu, Sudara yang terkasih, Jikalau kita memakai, Minggu Advent kedua ini, Mengajak diri kita masing-masing, Dan mengajak seisi keluarga kita, Untuk diam, Seperti Sakarya, Dan mau memberi waktu, Hanya untuk mendengarkan Tuhan berbicara, Maka yang terjadi adalah, Kita bisa mengerti isi hati Tuhan, Kita bisa memberi waktu, Untuk mendengarkan pasangan kita, Kita bisa mengerti perasaan anggota, Keluarga kita, Dan jikalau itu, Kita kerjakan, Dalam masa Advent ini, Maka yang terjadi, Dalam pekerjaan, Yang tidak, Saudara sukai, Ternyata saudara bisa, Melihat keindahan, Di dalam masyarakat, Yang seolah-olah, Sudara diperlakukan, Tidak adil, Saudaralah yang akan, Menghadirkan keadilan, Dan kebenaran itu, Dan kalau mau, Mendengarkan Tuhan berbicara, Maka hidup kita, Benar-benar, Akan mengalami, Natal, Sebagai mana, Kedatangan Kristus yang pertama, Dan itu, Sangat perlu, Karena kita, Sedang menyambut, Kedatangan Tuhan, Yang kedua kali, Harus, Dengan, Suasana, Sukacita, Damai, Sejahtera, Keadilan, Dan kasih, Dan yang paling penting, Yang diminta oleh Tuhan, Ketika dia datang kembali, Saudara dan saya, Akan diucapkan, Dua kemungkinan, Satu, Hai hambaku, Yang setia dan baik, Atau yang kedua, Hai hambaku yang jahat, Masuklah ke tempat, Yang penuh dengan, Ketak tangis, Dan air mata, Dimana bedanya, Satu, Mendengarkan Tuhan berbicara, Sehingga hidupnya, Sungguh menampilkan, Dan memilih, Memberikan damai, Untuk orang lain, Daripada melukai orang lain, Menguatkan orang lain, Seperti kehadiran Kristus, Menguatkan dan memberi semangat, Daripada, Menghancurkan hidup orang lain, Dan memilih untuk, Berdamai, Dengan orang lain, Daripada, Tidak pernah puas, Mencari musuh, Sampai, Orang-orang di rumah pun, Dijadikan musuh semua, Kalau tidak percaya, Satu hari, Bapak Ibu, Merekam, Apa yang menjadi percakapan, Di rumah, Sudara-sudara, Yang terkasih, Hari ini, Firman Tuhan, Dalam Masmud 85, Mengingatkan, Dengan kalimat, Yang keras, Biarlah hidupmu, Mendengarkan Tuhan, Berbicara, Jangan, Hanya, Engkau dengarkan, Apa yang, Kau inginkan, Dan kau, Harapkan, Dalam pikiran, Lepaskan, Dan letakkan, Semua ego, Keinginan, Dan merasa, Diri, Paling benar, Paling hebat, Jikalau, Engkau bisa, Hidup, Mendengarkan Tuhan, Berbicara, Maka, Engkau akan, Mengalami damai, Kata Mas Murtad, Dan engkau, Tidak kembali, Hidup, Dalam, Kebodohan, Kalimat ini, Diucapkan, Dengan sangat keras, Sekarang, Waktunya, Kita memasuki, Minggu Advent, Yang kedua, Apakah, Saudara, Mau mendengarkan, Suara Tuhan, Yang berbicara, Ataukah, Saudara, Tidak memberi, Waktu, Untuk mendengarkan, Suara Tuhan, Apakah, Saudara, Akan memilih, Hidup ini, Mau mendengarkan, Orang-orang, Yang di rumah, Sehingga, Engkau bisa, Mengerti, Merasakan, Seperti, Kristus, Sudah datang ke dunia, Menjadi manusia, Untuk, Mengerti, Saudara, Dalam, Bahasamu, Dalam, Keadaan, Ataukah, Engkau, Terus, Akan melakukan, Sesuatu, Yang sungguh, Dicatat, Dan melukai, Orang lain, Apakah, Saudara, Akan hidup, Dalam, Kebodohan, Yaitu, Menjadi, Budak, Bagaikan, Mereka, Dibuang, Di Babel, Ataukah, Mereka, Kembali, Ketanah Perjanjian, Sekalipun, Terbatas, Sekalipun, Kondisi, Tidak, Ideak, Tetapi, Mereka, Masih, Mengharapkan, Kehadiran, Tuhan, Untuk, Melanjutkan, Karya, Itu, Sehingga, Hidup, Keluarga, Saudara, Dan, Masa depan, Saudara, Bertumbuh, Dalam, Iman, Dan, Hidup, Saudara, Itu, Menjadi, Damai, Bagi, Orang, Lain, Menjadi, Sukacita, Bagi, Orang, Lain, Menjadikan, Sebuah, Kehangatan, Yang, Menerima, Orang, Lain, Yang, Pernah, Salah, Dan, Pernah, Memberikan, Pengampunan, Seperti, Bayi, Yesus, Ala, Yang, Mahasuci, Lahir, Di, Dalam, Palungan, Dan, Hanya, Dibungkus, Dengan, Lamping, Hanya, Supaya, Sudara, Dan, Saya, Diselamatkan, Di, Ampun, Jikalau, Engkau, Memang, Sungguh, Orang, Beriman, Apakah, Hidupmu, Akan, Menjadi, Pengampunan, Dan, Kasih, Untuk, Banyak, Orang, Sudara, Sudaraku, Yang, Terkasih, Hari, Ini, Akan, Dibaptis, 31, Anak-anak, Yang, Berharga, Di, Mata, Tuhan, Apa, Pesan, Untuk, Bapak, Ibu, Orang, Tua, Yang, Akan, Membaptiskan, Anaknya, Supaya, Bapak, Ibu, Setiap, Hari, Punya, Waktu, Dengan, Kerinduan, Yang, Sungguh, Untuk, Mendengarkan, Tuhan, Berbicara, Tidak, Mungkin, Anak-anakmu, Akan, Bisa, Mendengarkan, Suaramu, Maksudmu, Isi hatimu, Dan, Mentaatimu, Jikalau, Engkau, Sebagai, Orang tua, Tidak, Pernah, Belajar, Mengalami, Mendengarkan, Dengarkanlah, Tuhan, Berbicara, Sehingga, Setiap, Hari, Bukan, Suami, Yang, Ingin, Dituruti, Menurut, Apa, Yang, Dia, Inginkan, Bukan, Menuruti, Istri, Dengan, Apa, Yang, Diharapkan, Bukan, Menuruti, Apa, Diharapkan, Dan, Diinginkan, Oleh, Anak-anaknya, Tapi, Suami, Istri, Orang tua, Dan, Anak, Memulai, Setiap, Hari, Seperti, Yang, Disampaikan, Oleh, Kitab, Nabi, Yesaya, Tadi, Setiap, Pagi, Biarlah, Ada, Di dalam, Hatimu, Kerinduan, Yang, Terbesar, Tuhan, Kiranya, Engkau, Mempertajam, Pendengaranku, Untuk, Mendengar, Suara, Tuhan, Berbicara, Seperti, Seorang, Murid, Mendengar, Dari, Gurunya, Ini, Penting, Untuk, Masa, Depan, Anak-anakmu, Khususnya, Mereka, Yang, Akan, Dipapis, Tanpa, Itu, Engkau, Tidak, Bisa, Mengarahkan, Anak-anak ini, Sesuai, Dengan, Rancangan, Tuhan, Untuk, Dia, Berhasil, Berhasil, Di, Mata, Tuhan, Dan, Berhasil, Di, Mata, Manusia, Berilah, Waktu, Dengan, Sungguh-sungguh, Hanya, Khusus, Mendengarkan, Tuhan, Berbicara, Jikalau, Itu, Yang, Engkau, Lakukan, Maka, Tuhan, Akan, Memberikan, Kepadamu, Telinga, Yang, Tajam, Untuk, Bisa, Mendengar, Isi, Hati, Pasangan, Untuk, Mengerti, Anak-anakmu, Dan, Anak-anakmu, Dari, Semenjak, Dia, Dibaptis, Harus, Ikut, Serta, Setiap, Hari, Beberapa, Menit, Dalam, Ibadah, Keluarga, Itu, Hanya, Untuk, Mendengarkan, Suara, Tuhan, Jikalau, Itu, Menjadi, Kebiasaan, Hidupmu, Maka, Itu, Akan, Dibawah, Seumur, Hidupnya, Dia, Akan, Mendengarkan, Tuhan, Berbicara, Dia, Akan, Menurutin, Itu, Dan, Akan, Jadi, Pegangan, Bagi, Dia, Dan, Dia, Akan, Ada, Di, Dalam, Jalur, Berkat, Tuhan, Apa, Yang, Tuhan, Janjikan, Yaitu, Bahwa, Apa, Yang, Diberkati, Tuhan, Diberkati, Untuk, Selama-lamanya, Sampai, Kepada, Anak, Cucu, Dan, Keturunan, Inilah, Pesan, Untuk, Bapak, Ibu, Yang, Akan, Membaptiskan, Anaknya, Kalau, Bapak, Ibu, Percaya, Bahwa, Anak, Bapak, Ibu, Perlu, Dimeteraikan, Dalam, Baptisan, Kudus, Menjadi, Anak, Tuhan, Kalau, Bapak, Ibu, Percaya, Bahwa, Masa, Depan, Anak, Anak, Ini, Sungguh, Dirancang, Oleh, Tuhan, Menjadi, Orang, Berhasil, Mulailah, Hari, Berikan, Waktu, Bersama, Anak, Untuk, Mendengarkan, Tuhan, Berbicara, Dan, Latihlah, Itu, Setiap, Hari, Terutama, Hari, Hari, Ini, Merupakan, Minggu, Advent, Dan, Itulah, Yang, Akan, Membawa, Hidup, Kita, Suka, Cita, Yang, Besar, Damai, Sejahtera, Kemuliaan, Tuhan, Dihadirkan, Dan, Kemudian, Ada, Kasih, Yang, Luar, Biasa, Yang, Sanggup, Mengerti, Empati, Seperti, Kasih, Tuhan, Yang, Siap, Menerima, Mengampuni, Memulihkan, Siapa, Selamat, Untuk, Bapak, Ibu, Yang, Akan, Membaptiskan, Anak, Dan, Bagi, Bapak, Ibu, Jemaat, Masukilah, Minggu, Advent, Kedua, Ini, Dengan, Satu, Hal, Yang, Sederhana, Lakukan, Setelah, Pulang, Hari, Ini, Ajaklah, Seisi, Keluarga, Untuk, Berkumpul, Beberapa, Menit, Tiap, Hari, Untuk, Belajar, Mendengarkan, Tuhan, Berbicara, Kalau, Itu, Yang, Terjadi, Kita, Akan, Bisa, Mengerti, Isi, Hati, Orang-orang, Yang, Kita, Cintai, Selamat, Memasuki, Minggu, Advent, Kedua, Tuhan, Memberkati, Amin,